eh apa sate tae chan tapi sambal roa bukan cakalang, roa, roa, roa sambal roa itu enak lu pernah makan pisang goreng pake sambal roa gak? oh itu enak banget pisang goreng pake sambal roa? atau gak? Udi lah Udi oh iya gak pernah coba enak banget ya? sambal roa kakak dok pernah makan pisang goreng pake sambal roa, katanya enak banget tuh nah itu enak nah itu enak ya enak tuh pagi sore sore pisang goreng sama sambal roa terus teh atau kopi bu sambalnya dicocol, dicocol apa lumerin? dicocol bebas tapi ya biasanya sih ya cocol cocok kayak gini ngade-ngade pisang goreng campur sambal wah belum nyobain cobain bang, cobain aku pernah nyobain ini apa tuh? kuah tau bejerot oke, pake pisang pake pisang crispy gimana gitu? kuah kuah tau bejerot lu tau kuah tau tau yang hitam-hitam itu kan? iya, yang cepat-cepat gitu kan? iya lu taruh misang goreng crispy terus lu cocol gitu di kuahnya? lu cocol lu taruh oh lu cemplungin kayak makan tau bejerotnya wajir wajir itu enak juga sih enak gitu kakaklara enak loh padahal enak cuy aku gua ada kacamata ya? iya, dia ada kacamata dia lagi makan guys makan guys, makan oh makan ya tuh nasi kena buli nasi kena buli nasi kena buli nasi kena buli ada josh juga disini ini yang masing cakup lu iya dong cakup di kulitur doang jadi kita hari ini makan malam dulu makan malam dulu bapak-bapak banget ya kang oh mukanya boleh bapak-bapak tapi hatinya jiwa 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 pemuda pemudiri itu kemejanya aja kali lu mah mezzah kenapa ya? kaya bapak-bapak kaya buka lu bapak-bapak banget ya kang itu lagi in di jakarta itu lagi in nih kemeja model kaya gitu ini gua abis dibeliin nih gua nih keringat yang dijidat mau dilapin gak bang? keringatnya mana? keringat gue apa keringatnya? emang gua keringatan oh keringat gue kali ya? iya sih gua kepedesan gua sih kepedesan sih gapapa thank you gua ada tisu misalnya gua pake sambel level 4 turu time welcome wah ini turu time ini yang kangen nama samsul nih dia selalu nanyainya samsul turu apa sih? tidur itu maksudnya trend gimana sih? itu bahasa jawa bahasa jawa kayak lagi jadi trend gitu sekarang banyak yang pake turu-turu ya? ga ngerti kan? ya tidur tidur aja misalkan kalo kaya gitu kan ada apa ada sitcom apa atau video apa yang ngomong turu jakira kayak kenapa nenek gitu ya? kayak kemana nanya? iya kemana nanya? iya kemana nanya? iya plak! gua lempar sendal tuh yang ngomong kaya begitu hahaha tiap hari gua dengerin kemana nanya? gue ini bang binomo ya bang binomo samsul apa kabar ya ke? tiok samsul bang binomo hahaha iya disini ini disini keren-keren netizen-netizen dapet channel dikasih nama-nama lalu satu samsul bang binomo samsul bang binomo bang yang mirip sih gak salah samsung lagi sibuk ya tiok? samsung enggak lagi gak kesini aja lagi gak kesini aja lagi gak kesini aja tuh turu time ini besok-besok ya pernah gak samsul lah siapa channel? pernah udah masuk masuk waktu itu sama si udah berapa kali ya? vira segala udah dua kali ya? dua kali apa tiga kali gitu bang binomo anjir bang binomo udah penjuruh kan ya udah aja lah netizen ya lagi enak freestyle motor eh malah turu hahaha tuh kan ngak ngilang gitu-gitu tuh turu meninggal maksudnya oh kalo konteksi itu meninggal maksudnya iya deh tuh tuh ini baju gua tuh coba tanya netizen deh hahaha anjir gua nyaris keselok temen-temen ini kali makan yang banyak bang biar agak berusin hahaha 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 kan nih boleh 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 hahaha anjir anjir nyaris keselok gua bang pake donet dong biar dimakan hahaha donet dong biar dimakan dong hahaha hahaha beli McD nih hahaha donet-donet biar kita isi biar isian beli McD iya hahaha si Reza nih hahaha udah harga detail ya berarti ini hahaha hahaha tapi seru sih, seru seru nah ini kok udah, udah apa, udah biasa gitu enak enak hahaha temen gua sih Josh makannya ini nih tuh weh thank you Reza thank you thank you ayam ing muan chicken ayam korea kayaknya ternyata kalo ayam korea itu kecil-kecil kayak gini ya gua kasih lemak nih hahaha dikasih gif nasi lemak buat lu aduh hahaha anjir thank you thank you Reza weh turu time thank you thank you thank you turu time apa kabarnya nih nih lu pada malam mingguan kakakak ini ini gak kayak jalan sama pacar gitu ini bang lauknya dikasih tempe tofu hahaha temen seturu thank you thank you tuh bersih nasi kebulinya enak ya lumayan sih berapa dukitan udah 30an kan 30an oh 30an ya tapi kayaknya banyak ya masing-masing kayak gini dua kali oh gitu oh ya bagus worth it berarti masing-masing kayak gini mah 20-30 apa 20-30 itu roti kebab gua dapet rotinya juga iya lu pesen di grab apa di gofood grab grab ya ntar gua carinya namanya lu lupa ya namanya ini kalau ada si kebuli ada kismisnya gak sih iya biasa ada kismisnya iya biasa ada kismisnya nah si kebuli biasa ada kismisnya kan ya guys parah si kebuli nasi gimana jempolnya udah aman eh menolak indonesia baju jadi ini ada viewernya namanya menolak indonesia maju kemarin bahas cantengan thank you thank you thank you udah ditanyain jadi gak tau ini gak tau kenapa tiba-tiba mendingan aja nih gua belum sentuh apa-apa belum gua gunting belum apa tontonnya nyerinya reda gak tau kenapa tau bukan kismis tapi cengkeh kali bang masa ada juga kismis ya kismis cengkeh ada oh iya oh iya bener loh bukan kismisnya ngasih biayanya arap food tapi setau gua ada kismisnya juga bener gua pernah makan ada kismisnya soalnya iya coba pecah ini kenapa? kalo ada kismisnya tuh apa ya gua lupa itu kalo lu pernah makan kismis ayam ko kan? pernah iya untuk kismis iya setau gua juga kayak kebully suka ada juga tuh oh ini ya nasi biryani arap food ya iya oh iya ini ini yang gua pernah pesan oh salah satunya cek di grab apa go food wah ini sebenernya di endorse nih nasi biryani arap food recommended tuh bersih cucunya gudala welcome doa musuhnya aquaman siapa bang? eh? musuhnya aquaman gua gak tau kan gua biasa bikin buat ibu-ibu senam bang anjay serius iya kan? itu kismis kan? iya ini yang gua tau nih nih ya ini nasi kebully kambing tuh ada kismisnya tuh lihat kan? itu blueberry tau oh bukan bu hahaha enggak kismis 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 tanjung kismis kismis tuh 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 ke kismis tuh lah mineral men loh si Reza emang biasa bikin nasi kebully 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 kalo ada yang kismisnya nasi kebully kas Turki bang oh Turki ooooooh iya 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 wah ini baru di keren nih Dek Bazir thank you thank you informasinya naasin yang menarikan penyakit igious nasi kebully Indonesia Arap nasinya dibully siapa bang nasinya dibully sama lucu lebih seringnya agar briani sih bang emm kebully sama beriani beda ya engga anghan nama nasinya briani nyampang-nyampangnya tuh iya kebulinya? olahannya masakannya masak, nama masakannya masakannya oh tuh ya jadi nasi kebuli masakannya nama nasinya briyani gitu kalau nasi kebuli Indonesia khas rasa netizen oke, menarik disini ya, ada Tio dan ada George juga disini ya, George jadi kita nongkrong-nongkrong dulu, ngobrol-ngobrol ala warung kopi karena kita lagi lari warung kopi juga sesuai tema kita obrolan ala warung kopi bang, mana duluan? tubuh jiwa apa manusia? nah, ini nanet tuh, George ceritanya berat nih ceritanya duluan mana? jiwa apa manusia? aku gak tau jiwa gak sih? contoh ini ini mah di debatin debatin dah, debatin dah tuh nonton soul, soul disini soul oh tuh, katanya lu nonton film disini judulnya soul judulnya soul yang nyanyi gak sih blues? iya blues gue nyanyi, mimpiano oh mimpiano ya iya gua ditip Dio dikasih makanan yang banyak ya bang oke siap Reza Dio Dio Tio, namanya Tio pake T pake T bukan D Dio so Dio sama kaya duluan telur atau ayam oh kalo duluan telur atau ayam oh kalo duluan telur atau ayam gue tau apa? oh ini tau jawabannya nih teori duluan telur kenapa tuh? tapi ini jawabannya ini sih jawabannya terlalu scientific sih gak apa-apa, kita sisi scientific gak apa-apa serius-serius jadi hewan itu kan berevolusi kan? nah, terus itu kan datang dari mutasi kan? nah jadi ada hewan sebelum keluar yang melahirkan apa ngeluarin telur ya? apa? akhirnya jadi ayam oh, iya mutasi ya? yang bermutasi jadi ayam oh jadi sebenernya sebelum ayam itu udah kayak semacam hewan iya dimana hewan itu mengeluarkan telur jadinya ayam itu bermutasi jadi ayam bermutasi keluar keluar jadi kokok ayam gitu ya iya iya itu jawaban saya ilmiah nya malam minggu disuruh mikir hahaha boleh 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 saya ada yang terlalu jauh duluan Adam, oh iyalah duluan Adam jauh banget kan terlalu jauh, dari Adam jadi ayam lu terlalu jauh, brother lihat profile gua bang menolak com.info, enggak tau, kecil banget masalahnya oke apa ya? tifatung sendiri apa? pilih biar funny-funky aja bang, wk-wk-wk iya gapapa gapapa santai aja ya santai aja apa hal favorit yang ada lakukan saat hujan? hmm hujan hujanan hujan hujanan tuh enak tuh boleh boleh ngudut di bawah air hujan gua sih turuh oke hal favorit pas hujan? ngeduh oke luar biasa luar biasa luar biasa buat hujan kayak nyawa kalau lu apa George? favorit lu lakukan saat hujan saat hujan tuh makan indomie gua makan indomie gua? ini menarik makan indomie gua gua makannya 4 bungkus 4 bungkus 4 bungkus? ada misalkan yang rekor gua ga? nih bungkusnya doang nih George lu cerita gimana kemaren yang lu ceritain kemaren ke gua tuh apa tuh? dia, si George akhir-akhir ini makan indomie sekali makan tuh 4 bungkus makan semantung enggak guys, indomie guys bukan semantung lu ceritain kemaren bisa sampe 4 bungkus gua bingung tapi resepnya enak banget dan lu pada harus coba nah intinya tuh kalo gua makan indomie 4 bungkus pakai bumbunya itu cuma pakai 2 bungkus doang jangan lebih karena kalo yang gua tau sih ya ilmiahnya ilmiahnya saintifiknya ya yang bikin lu pada anak makan indomie itu bukan minyak karena minyak kan tepung doang yang bikin anak itu bumbunya ada kandungan di dalam bumbunya itu bikin kalo lu berlebihan tubuh itu bakal nolak saat itu kalo udah berlebihan oke di bumbu micinnya sih bahasa micinnya ya? micinnya sodium sodium eh sodium garam iya kan ada sodiumnya juga oh iya iya ada 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 sodiumnya intinya kayak gitu lah ada kandungan yang kalo berlebihan di dalam tubuh dia bakal nolak lu makanya lu pada anak oh jadi makanya kenapa lu makan empat gak masalah gak engep karena bumbunya lu pakai 2 kuah? iya lebih tepat sih 1,5 sih gak gua banyakin banget karena kan kalo indomie kuah logiknya ya kuahnya kan ya segitu-segitu aja kan volumenya kan beda kalo misalnya lu makan indomie goreng iya kalo itu memang lu harus lebih dikit kalo buat gua ya kalo kuah kan volume kuahnya kan segitu-segitu aja iya jadi mau lu pake gugul apa ya kalo lu pake empat pungkus kan berlebihan banget ya lu favorit lu jadi kuah yang mana nih Josh yang lu makan empat pungkus itu? oh kari kan? kari ya? kari ini menarik juga nih kalo kalian temen apa? ayam bawang, ayam spesial, kari atau gimana? huh? eh Pixy welcome Pixy wah Pixy apa kabar? apa kabar Pixy? waduh gua sampe tersanjung sekali nih Pixy sampe bisa join izin gua invite Pixy boleh kah? oh kari, kari temen Pixy eh Pixy kenalin nih, ini temenku dari Manado juga halo Pixy, ini dari Manado, kenalin namanya George ada George terus ada Tio juga disini, kalo Tio Tio dari Jakarta, Cibet iya dari Tangerang disini ada George dari Manado kemudian Pixy dari Manado juga wah salam baku dapah jadi nah dan ada gua juga disini hola jangan lagi di luar, oke siap 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 ntar ini gak Pixy, ntar live gak? kalo live nanti kita mau nonton lagi kita mau nonton nonton lagi bahas apa nih salam baku dapah kata Pixy kita lagi bahas jadi temen kita George makan nidomi itu 4 bungkus 4 bungkus tapi resepnya supaya gak engep bumbunya cukup pakai 2 tapi jangan tiap hari ya eh tapi jangan tiap hari BTW, gua sempet nanya ini ke Pixy kalo menurut, kebenernya Pixy ini future doctor ya dia, dia lagi ini nih mau ntar jadi dokter ya luar biasa luar biasa ya anjay itu katanya jadi kalo George dia makan 4 bungkus tapi bumbunya cuma pakai 2 gitu dan sedangkan Pixy rekomendasinya seminggu cukup satu cukup satu indomi, betul ya Pixy ya berarti 4 bungkus itu buat naen sebulan dong 4 bungkus sih ya, buat 1 bulan sebetulnya sebetulnya tapi mana sekali makan 4 tuh George anjay kata itu coba tanya Pixy pada dokter weh Pixy weh Pixy thank you banget nih dikasih korun sama Pixy ini Pixy ini sultan yang dapet channel nih sultan yang dapet channel luar biasa nih kalo bisa jangan cuman kalo terpaksa boleh WK 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 iya 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 jadi berapakah indomi yang diberi budi ke Pak Anto hmm gak paham gak paham lu ngomong menado coba George coba ngomong menado kemarin si Pixy makan cakalang loh cakalang apa dan? indomi, indomi cakalang kok itu kenapa sih oh iya indomi indomi cakalang tuh di Jakarta gak ada ya? ada, belum sempet ada oh sempet ada ya sempet ada oh hapusnya warna biru cakalang fu fu itu masa sendiri atau gimana gak? iya kalo masa sendiri boleh tuh iya kayak apa ya cakalang di asepin gitu iya kan bener gak? cakalang fu itu di asep kalo di jawa dah mama masa oh mama kalo kadang biasa jama masa tuh kirain budok yang live teks teks, taks bacanya yoi oh itu teks ya teks viewernya Kakadok kalo gua manggil dia Kakadok nah coba bikin ini usaha sambal-sambal cakalang kan lagi ngetrend tuh bikin sambal-sambal botolan tuh oh kakadok ya iya kakadok mimpinya tuh pengen bikin sate taichan satu hari oh sate taichan sambalnya cakalang boleh tuh kan? oh dia ada ini apa? apa tuh? apa katanya? gak keliatan? kebanyakan inomi bukan bisa kenyangnya yang lebih tepatnya sih ee enek ya enek gak sih kalo makan inomi? enek sih lebih kenaknya bukan kenyangnya gak nyamuk gak sih? iya sih cakalang atau enggak apa ya? minote thank you oh ini bukan cakalang ee apa? sate taichan tapi sambal roa bukan cakalang roa 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 sambal roa sambal roa itu enak banget lu pernah makan pisang goreng pake sambal roa gak? oh itu enak banget ha? pisang goreng pake sambal roa? sambal roa atau gak? ubi lah ubi oh iya? gak pernah coba enak banget ya? sambal roa kakak dok pernah makan pisang goreng pake sambal roa katanya enak banget tuh nah itu enak ada jawab apa? nah itu enak ya enak tuh pagi sore sore pisang goreng sama sambal roa terus teh atau kopi buh sambalnya dicocol dicocol atau lumerin? dicocol dicocol secocol tapi ya biasanya sih dicocol gini gini ngade-ngade pisang goreng campur sambal waaah belum nyobain ini nih ingin cobain bang cobain gue masih cobain gue pernah cobain ini apa tuh? kuah tau lo menjerotno oke pake pisang kuahnya gimana u, aku kuah? kawain tahu kejrot tahu yang hitam-hitam itu kan? iya, yang tuang tepat gitu kan? canggot butter kecil m sabot hidupешitaa terus lu cocok gitu di kuahnya? oh lu cementin wanjir wanjir itu enak juga sih tuh ke atllarnya enak loh padahal arti enak harapan enak ya? ooh ini tuh gue namunya gara-gara ini gara-gara gara-gara tukang bisa sama tukang gara kejrot seberang hahaha hahaha gue beli tau bicarot, tau bicarotnya abis kebetulan adek gue beli pisang, masih ada gue beli pisangnya, gue masukin ke situ makan enak semuanya pada beli lagi enak semua, oke beli pisangnya doang, tohnya masih banyak kan gitu oke, menarik 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 terus ada yang pernah makan ini enggak? saya berjantung pisang wah itu gue belum pernah saya berjantung pisang gue pernah, itu enak itu enak tuh, saya berjantung pisang tuh selain, selain buahnya tuh jantung pisangnya enak tuh dibikin sayur sama itu loh, bubur tinutuan tuh oh tinutuan, tinutuan itu kan berat banget tuh ya, kalo misalnya makan itu sampe malem tuh gak makan-makan lagi aku nyanyangin, Tio oh kalo kakak dok pengen sama masa ini kah? tinutuan yang pasti kakak dok makan ikan cakalang kemarin ini gue liatin live dia lagi makan ikan cakalang gue kelam ngilen udah gue cakalang tuh ikannya gede gak sih? cakalangnya, sebenernya dia gak tau suwir di suwir hewannya tuh hewannya tuh gede gede dia base-nya tunas tau gue kayak tuna gitu ya? enak banget tuh, jantung pisang tapi susah masaknya oh, katanya masaknya susah jadi cakalang tuh iya, cakalang tuh olahan olahan, cakalang tuh olahan iya gak sih? coba, sesama orang menado tapi gue juga lupa sih cakalang tuh lebih ke olahan masakannya apa nama ikannya gitu enak, pake banget oh, terima kasih nama ikan cakalang nama ikan cakalang itu ke kepo sih kayak tuna-tuna gitu ya? anjing gue padahal orang menado gue gak tau ya cakalang tuh ikan apa olahan masakannya gak tau gue gue menado ya setengah doang anjur jadi kemarin nih ya kan si George sempet balik tuh ya ke menado ya balik-balik kesini bawa indomie banyak banget tapi indomie yang hanya ada di menado betul ya George ya? ada yang ikan cakalang ada yang apalagi? goreng sambal kuah lah goreng sambal roa ikan cakalang kuah sama goreng? ikan cakalang kuah ikan cakalang goreng nah itu gue sempet tuh dikasih sama George kan gue bikin dong waduh itu emang bikin nagih sih indomie yang cakalang goreng tuh waduh nagih banget gue cari-cari disini gak ada dulu sempet ada ya? coba coba re-cook re-cook apa re-cook? re-cook re-cook masakan menado kak kalau setau gue sih dulu memang sempet banyak ya disempat luas tuh kayak indomie-indomie khas daerah cakalang atau daerah mana pun tapi sekarang kayaknya udah jadi cuma di daerahnya itu doang sih jadi kayak buat oleh-oleh doang jadinya iya gak sih? iya udah ada ya cakalang dulu ada pada kalau dulu ada ya? dulu ada ya? warnanya biru kan? iya warnanya biru iya warnanya biru gua waktu itu yang lu kasih ke gua itu yang kuah sama goreng kok ada banyak deh kuah sama goreng tuh gua kasih tuh iya gua nagih tuh yang goreng enak sih emang dua bungkus seorang sama dua bungkus apa gitu kayak goreng banyak tuh welcome welcome yang buru aja bergabung ya wah thank you banget ini future dokter kita nih kakak dok kakak dok tolonglah bu dok aku bisa bikin mie instan gak kelembekan aja dah kajaiban anjir kelembekan gua kalo masakin bumi ya masakin bumi tuh lu udah masuk ini gua itu kayak sambil ngaduk-ngaduk hitung 20 detik tuh 1, 2, 3, 4, sampai 20 detik baru gua matiin tuh kalo gua masakin bumi kayak gitu sih jadi gak kelembekan gak kekerasan oh gua pernah kalo tim mie kuah lebih ke kuah becek doang atau kuah ini nih kuah basa nih gua kuah kelem sih kuah banjir iya kuah banjir kuah banjir lebih ke.. apa ya kalo becek itu nyemek ya nyemek mah nyemek mah berkorong enggak goreng nyemek kok gimana itu tuh yang di jupong itu George follow the host maksudnya apa follow the host berarti ikutin siapa yang.. eh thank you udah di follow loh thank you udah di follow thank you Nisha maklum nih kita masih newbie masih belajar-belajar ngelive ya tapi nih ini berkat ini nih ya future doctor kita nih Kakadok wah ada yang ini nih ada yang tim instant buatan mas-mas warkop iya sih entah kenapa ya kayak sihir gitu loh kalo orang lain buatin indomie tuh lebih enak loh daripada bikin sendiri ya gak sih kalau orang lain masakin kita indomie lebih enak gitu loh airnya just airnya just kenapa airnya? air yang buat dia masakin indomie gak dibuang ditaruh disitu aja iya iya gua sama dikasih stok gua gua pernah liat di tiktok tuh apa dikasih tepung atau apa gitu beda rasanya yang kayak si bang kumis kan airnya gak diganti-ganti tuh si bang kumis iya gak diganti-ganti gitu ya makanya ngeresep banget kan nah berarti kita masakin indomie gak usah dibuang buahnya guys jadi kuahnya kuahnya kita taruh di kulkas kalo orang itu udah tutup lu minta airnya airnya iya kalo orang itu udah tutup lu take away kuahnya doang dan lu masak tuh minta air ke besar sini nih bang iya paling besok lu pake BBJS terima kasih 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 terima kasih